Dari ruang dengan konferensi pers ke ruang ganti, dan di situ di lorong itu sudah mulai banyak orang gendong-gendong orang yang lain dan teriak-riak untuk minta bantuan. Di saat saya masuk ke ruang ganti, di situ sudah mulai kaos, ada sekitar 20 orang yang lagi dibantu untuk bernafas, ada banyak pemain yang lagi bantu dengan handuk, ada yang dengan kardus, ada yang kasih air, ada yang lagi reanimasi-reanimasi dengan tepuk-tepuk pipi, ada pemain yang lagi bantu, ada pemain juga yang bantu supporter-supporter lain. Jadi di situ sudah mulai kaos dan mulai satu persatu dari sekitar 20-24 orang yang ada di situ, mulai meninggal di situ, hilang nyawa di dalam ruang ganti dan ada berapa kasus yang orang meninggal di dalam tangan atau pelukan pemain kita sendiri. Memang sangat berat, saya tetap waktu itu bercoba untuk tegas, untuk tidak terlalu terpukul, tetapi dengan situasi seperti itu berat sekali. Kita di situ sudah hilang kendali, sudah mulai teriak, sudah mulai pukulin pintu dengan rasa bersalah, yang pertama dengan rasa bersalah, dengan rasa yang tidak mampu membantu lebih. Karena di saat waktu itu yang meninggal di ruang ganti itu adalah anak-anak masih muda, saya yakin itu anak-anak yang masih di bawah umur, ada kalau tidak salah cewek dua, umur 15-16 tahun. Jadi sangat berat, sangat berat, sangat apa ya, ini peristiwa yang sebenarnya tidak harus kita alami, tapi ya memang takdir kita waktu itu di situ, jadi kita harus terima dengan besar hati. Terima kasih telah menonton!